Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Rivea Della Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep Cara membuat roti pisang coklat dan roti pisang keju Cara membuatnya gampang banget Teksturnya lembut meskipun tanpa telur Penasaran cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis Jangan lupa tekan loncengnya juga Supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku Oke, tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama siapkan pisang Dalam satu resep ini cuma membutuhkan 6 pisang aja Nah, untuk pisangnya ini aku pakai pisang uli Tapi kalau mau kalian ganti pakai pisang kepok, pisang raja, ataupun pisang tanduk juga boleh Kemudian langsung aja pisang ini kita kukus dulu Dalam kukusan yang udah dididihkan terlebih dahulu selama 10 menit Untuk mengukusnya, ini aku pakai wok platinum dari Stein Cookware Wok platinum ini diameternya 32 cm Di bagian handlenya ada indikator yang bisa berubah warna Yang menandakan kalau wok platinumnya ini udah panas atau belum Selain itu, wok platinum ini juga anti-baret Meskipun untuk mengaduk makanan kita menggunakan sutil yang terbuat dari stainless Oke, setelah kira-kira 10 menit dikukus, langsung aja pisangnya ini kita angkat dan dinginkan Dan untuk mengangkatnya, ini aku pakai capitan makanan dari Stein Cookware Terbuat dari bahan stainless steel dan juga bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat celcius Ini nyaman banget dipakai loh Langkah berikutnya siapkan 250 gram tepung terigu Ini aku pakai protein sedang yang kemasan Langsung aja kita tuangkan ke dalam mangkuk mixer Setelah itu tambahkan 1 sendok teh ragi instan Dan tambahkan 1.4 sendok teh bread improver Langkah berikutnya siapkan 150 ml air es Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir Atau setara dengan 50 gram Langsung aja gula pasirnya ini kita aduk dulu sampai larut Setelah gula pasirnya larut, langsung aja tuangkan ke dalam mangkuk mixer Kemudian pasang kaki mixer yang bentuknya seperti ini Kemudian kita mixer sampai tercampur rata Untuk mixernya ini aku pakai stand mixer Pico Mixer MX500 dari Mito Electronics Nah Pico Mixer ini gearnya udah pakai metal gear ataupun gear besi Jadi udah gak pakai gear plastik lagi ya Tentunya metal gear ini lebih bagus dan lebih awet Selain itu yang aku suka dari Pico Mixer ini juga udah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting Maka kalau misalkan mesinnya terlalu panas dia akan mati secara otomatis Dengan begitu mesinnya juga akan lebih awet Sedangkan untuk pengaturan speed ataupun level kecepatannya Bisa kalian lihat disini ya Tergantung makanan apa yang mau kalian buat Karena beda kaki mixer beda level kecepatannya Karena disini aku mau bikin adonan roti dengan kaki mixer seperti ini Jadi maksimum kecepatannya sampai level 6 Selain itu kemampuan mesin dari Pico Mixer ini bisa mencapai 16.000 RPM Di mixer biasa merek lain paling cuma sampai 8.000 RPM aja Dan lebih menariknya lagi Pico Stand Mixer ini daya listriknya rendah banget Yaitu cuma 150 Watt aja untuk pemakaian normal Dan bisa kalian lihat sendiri ya Ini level kecepatan 6 Muternya udah kenceng banget kayak gini Apalagi level 12 ya Jadi kalau aku bikin adonan pakai Pico Mixer ini lebih cepat tercampur Kalau bikin adonan roti ataupun donat lebih cepat kalis Kalau bikin adonan kue bolu biasanya lebih cepat mengembang Oke kalau kira-kira adonannya udah tercampur kayak gini Langsung aja kita matikan dulu mixernya Atau tanpa dimatikan pun gak apa-apa Ini langsung kita tambahkan dengan 1 sendok makan munjung margarin Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 50 gram Langsung aja kita tambahkan ke dalam mixer Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan level 6 Sampai adonannya benar-benar kalis Oke kalau adonannya udah kalis Biasanya kelihatan ya Teksturnya itu udah mulus dan juga licin Langsung aja kita matikan mixernya Dan kita cek untuk seberapa kalisnya Cara ngeceknya juga gampang banget Tinggal kita tarik aja sedikit adonan Kemudian dilebarkan Kalau udah elastis dan gak gampang robek Kalau gak tipis-tipis banget Berarti adonannya udah kalis sempurna kayak gini Setelah adonannya dimixer dan kalis sempurna Gak perlu di-proofing lagi Jadi ini udah bisa langsung dibentuk Berbeda dengan adonan yang diuleni pake tangan Setelah diuleni harus di-proofing dulu Supaya adonannya benar-benar kalis sempurna Baru dibentuk Nah ini satu adonan Aku bagi menjadi 12 bagian Setelah dipotong-potong Jadi 12 bagian kayak gini Langsung aja kita bulat-bulat Jadi ini gak ditimbang ya Diperkirakan aja Karena pada saat dibulat-bulat kayak gini Juga terasa ataupun kelihatan ya Kalau misalkan ada adonan yang terlalu besar Ataupun ada yang terlalu kecil Jadi tinggal kita pindah-pindahin aja Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 40 gram Setelah dibulat-bulat sama rata semua Kemudian ambil satu adonan Kemudian kita gepengkan Dan kita gilas dengan menggunakan roll pin Ini kita gilas untuk panjangnya Sesuai dengan panjang pisangnya Kemudian pisang yang udah direbus tadi Langsung aja kita belah jadi 2 bagian kayak gini Kemudian tambahkan coklat meses Untuk banyaknya sesuai selera aja Setelah itu letakkan pisang di atas coklat Dan kita taburkan lagi coklatnya Atau kita tutup lagi dengan coklat Nah untuk menaburkan coklatnya ini Aku pakai Sandok Sultan Luna Cartlery Series Dari Stein Cookware Terbuat dari bahan stainless steel yang super tebel Selain itu warna goldnya yang super mewah Dan bikin estetik banget Nah sebelum digulung Bagian ujungnya ini kita potong-potong dulu Dengan jarak masing-masing sekitar 1 cm Untuk memotongnya Boleh pakai pemotong pizza Boleh pakai scraper Ataupun juga boleh pakai pisau Cuma kalau pakai pisau Takut alas adonannya jadi robek aja ya Kemudian coklat mesesnya ini Kita rapihkan dulu ya Supaya gak berantakan Kemudian kita gulung Gulungan yang pertama Ini ujungnya harus bener-bener dirapatkan ya Supaya coklatnya ini gak bocor Pada saat dipanggang Kalau udah benar-benar rapat Baru kita gulung sampai ujung Setelah itu kita letakkan di atas loyang Yang udah diolesi dengan margarin Kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik Dan kita proofing atau diistirahatkan Sampai mengembang 2 kali lipat Untuk lamanya proofing itu tergantung suhu ruangan ya Kalau misalkan lagi lembab Biasanya agak lama proofingnya Tapi normalnya si proofing itu Antara 15 sampai dengan 45 menit Oke untuk yang rasa pisang keju Kita bedakan bentuknya ya Supaya gak keder mana yang keju Mana yang coklat Karena kalau dalamnya itu gak kelihatan Ini untuk awalnya sama Kita gilas dulu pakai roll pin Untuk ukurannya juga sama ya Sesuai dengan panjangnya pisang Kemudian bagian tengahnya Kita letakkan keju yang udah diparut Letakkan pisang yang udah dibelah tadi Kemudian tambahkan lagi keju yang udah diparut Untuk banyaknya sesuai selera aja Nah untuk bentuk yang pisang keju ini Kita buat bentuk kepang Jadi bagian pinggirannya Kita potong miring kecil-kecil kayak gini Jaraknya sama ya Sekitar 1 cm Setelah itu bagian kiri kanannya Kita lipat ke arah dalam Dengan cara menyilang Oke ini udah aku proofing Sekitar 20 menit Dan udah mengembang 2 kali lipat Kayak gini Nah kalau udah kayak gini Langsung aja Kita tambahin egg gloss Ataupun pengganti kuning telur Ini aku pakai egg gloss Karena kalau kuning telur itu Lebih cepat gosong ya Kalau nggak pakai egg gloss Ataupun kuning telur Juga nggak apa-apa Bisa langsung dipanggang Langkah berikutnya Langsung aja kita panggang Dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu Kita panggang dengan suhu sekitar 175-180 derajat celcius Gunakan api atas dan bawah Dan timer sekitar 20 menit Silahkan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing Untuk ovennya ini aku pakai oven top seri MO999 dari Mitra Elektronik Oven ini udah dilengkapi dengan roti seri atau bisa dipakai untuk membuat panggangan ayam yang bisa muter sendiri Dan daya listiknya juga rendah banget cuma 700 watt aja untuk api atas dan bawah Oke setelah dipanggang sekitar 20 menit Ini roti pisangnya udah mateng Langsung aja kita angkat Kemudian masukkan panggangan yang berikutnya Selagi rotinya masih panas Langsung aja kita oles dengan margarin Supaya bagian permukaannya ini nggak kering Kalau udah dingin nanti Nah untuk mengolesnya Ini aku pakai mini spatula dari Stain Cookware Satu set mini spatula ini dapat 5 jenis mini spatula Yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan Ini dia hasilnya Roti pisang coklat dan roti pisang keju yang aku buat Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini Jadi 12 roti pisang 6 roti pisang coklat Dan 6 roti pisang keju Ini bisa kalian jual dengan harga sekitar 5000 rupiah Atau silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya Dengan harga bahan baku di daerah setempat Sedangkan untuk masa ketahanannya Karena roti pisang yang aku buat ini Tanpa bahan pengawet Jadi untuk pisangnya cuma tahan Maksimal 3 hari aja Sedangkan untuk rotinya Kalau nggak pakai pisang Bisa tahan sampai dengan 5 hari Dikemas rapat kedap udara Jangan digeletakin di angin-angin Karena kalau misalkan digeletakin Rotinya akan cepat kering Oke guys Semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, and share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu Dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan assalamualaikum semua Selamat mencoba